Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera Sahabat 10 Ini suasana Masjid Agung Al-Ikhlas di malam hari Hari ini Senin Nah ini trotoar di jalan Haji Agus Alim Di mana Masjid ini berada Cukup lebar dan tentu ini sangat memadai Ini salah satu buah dari MCQ ke 30 Kalimantan Barat Karena dengan MCQ ini Masjid yang menjadi ikon Kabupaten Ketapang ini Menjadi sangat indah Karena telah mengalami renovasi Tapi memang Renovasi masjid ini sendiri Memang sudah cukup lama juga Direncanakan oleh pengurus masjid Karena memang Seperti perubahan warna masjid Yang menjadi putih pada Dinding luar Ini memang sebenarnya sudah cukup lama Direncanakan oleh Pengurus masjid Agung Al-Ikhlas Tapi yang jelas situasi Masjid Agung Al-Ikhlas sekarang Terutama lingkungan sekitarnya Sudah sangat nyaman Terutama ada trotoar Sekitar mungkin Ada 200 meter barangkali Di sepanjang jalan Haji Agung Al-Ikhlas Ini tentu memudahkan Bagi masyarakat yang akan Beraktivitas Di Masjid Agung Al-Ikhlas Misalnya Tentu bagi Tetangga masjid Berjalan kaki Di trotoar yang nyaman ini Tentu akan Mendatangkan Kenyamanan Nah Jadi Masjid Agung Al-Ikhlas ini Selain memiliki trotoar yang Sangat terrepresentatif juga Telah dipagar Dengan Dengan motif yang Sangat khas Seperti ini Seluruh Lingkungan Masjid Agung Al-Ikhlas Dan ini Adalah Pintu gerbangnya Yang Sangat futuristik Ini Nah Ada Tiga Tiga apa Tiga Pilar Dengan Motif khas Nah ini Masjid Agung Al-Ikhlas Kondisinya sekarang Dan Tetap Dengan Lampu Berwarna-warni Pada Keempat Menaranya Di Malam hari Halaman Masjid Agung Al-Ikhlas Sendiri Sudah Dipaping Dan Menjadi Sangat Nyaman Dan luas Sekarang Nah ini Sudah Dipaping Dengan rapi Tidak Tidak Lagi Ada Ada Ruang-ruang Yang Menyuliskan Bagi Pengunjung Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapa Walaupun Dinding Luar Sudah Berwarna Putih Semua Tetapi Pengurus Tetap Mempertahankan Warna Warni Yang Indah Di Dalam Masjid Agung Agung Al-Ikhlas Kalau kita lihat Di sini Warna Hijau Warna Kemasan Yang Mendominasi Di Masjid Agung Al-Ikhlas Di bagian Dalam Tetap Dipertahankan Ini Situasi Masjid Agung Al-Ikhlas Pada Siang hari Seperti ini Penampakannya Nah Kalau kita lihat Kalau Tadi Malam Masjid Agung Al-Ikhlas Sangat Indah Dengan Karena Bermandikan Cahaya Lampu-lampu Yang Berwarna Warni Di Keempat Menaranya Tetapi Kalau Siang hari Masjid ini Tetap Mempesona Dengan Ternyata Warna Putih Yang Dipilih Pengurus Untuk Warna Luar Masjid Ini Menambah Pesona Dan Keagungan Masjid Agung Al-Ikhlas Dan Kalau kita Lihat Ini Trotoar Yang Sangat Rapi Dan Bersih Dan Cukup Lebar Padahal Sebelum Adanya Trotoar Ini Di Wilayah Disini Terdapat Saluran Drainase Dan Lumpur 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 Liar Yang Umuh Sebenarnya Pada Waktu Itu Tidak Tertata Dengan Baik Tetapi Dengan Adanya Trotoar Ini Menjadi Atau Membuat Kawasan Ini Menjadi Sangat Indah Sekali Nah Kalau kita Lihat Pada Situasi Siang Hari Masjid Agung Al-Ikhlas Menampakkan Keagungannya Kalau Malam Dengan Lampu Warna Menambah Kemeryahan Masjid Ini Trotoar Ini Sepanjang 200 Meter Barangkali Dengan Pagar Putih Nah Hingga Ke Ujung Sana Dengan Pepohonan Tanjung Yang Masih Tetap Dipertahankan Dan Lampu Lampu Hias Yang Cukup Indah Membuat Trotoar Ini Menjadi Trotoar Yang Presentatif Lengkap Dengan Jalur Untuk Penyandang Disabilitas Ini Bentuk Gerbangnya Juga Dibuat Dengan Gaya Yang Futuristik Ini Halaman Yang Sudah Sangat Lapis Sekali Semuanya Sudah Di Paping Blok Pohon-pohon Yang Tertanam Di Halaman Ini Pun Sudah Sangat Teratur Ada Pucuk Merah Dan Ada Anakan Ketapang Pohon Ketapang Kencana Yang Ditanam Dan Apabila Besar Nanti Tentunya Ini Akan Membuat Kawasan Ini Menjadi Cukup Seduh Dan Rimbun Ini Kita Lihat Halaman Masjid Agung Al-Ilas Dari Pintu Utama Ini Bawah Sana Seperti Sebelumnya Adalah Ada Aula Yang Dapat Dipergunakan Oleh Masyarakat Dengan Cara Menyewa Untuk Berbagai Upacara Seperti Perkawinan Dan Kegiatan Kegiatan Lainnya Lokasi MTK Sendiri Pada Lokasi MTK 30 Tingkat Kalimantan Barat Kemarin Menjadikan Salah Satu Menjadikan Masjid Agung Al-Ilas Sebagai Salah Satu Venue Untuk Pelaksanaan Kegiatan MTK Kemarin Dari Halaman Masjid Agung Al-Ilas Kabupaten Ketapang Selasa Tanggal 6 Desember 2022 Yasmin Umar Untuk Soron School